Terima kasih. Secara intraday, IHSG sempat menguat mencoba mendekati level 7.800 di level 7.795. 8 indeks sektoral menguat bersama dengan IHSG diantaranya sektor teknologi yang melesat 1,86%, sektor properti dan real estate melonjek 1,15%, sektor perindustrian melaju 1,05%, sektor transportasi dan logistik menguat 1,03%, serta sektor barang baku naik 0,58%, sektor keuangan menguat 0,48%, dan sektor energi naik 0,26%. Sementara sektor barang konsumsi primer melemah 0,5%, sektor kesehatan terpangkas 0,42%, dan sektor infrastruktur turun 0,4%. Penguatan sektor teknologi ditopang penguatan saham terafiliasi pendukung Capres dan Cawapres terpilih Prabowo Gibran. Salah satunya saham PT Solusi Sinergi Digital TBK yang ditutup menguat 18,54% di level 422 rupiah persaham. WIFI tersengat sentimen pelantikan Prabowo Gibran usai menandatangani nota kesepahaman, memorandum of understanding, dengan arsari grup milik Hashim Joyohadi Kusumo, yang merupakan adik Prabowo yang memutuskan berinvestasi di jaringan infraandalan. Anak perusahaan WIFI di 24 Agustus 2024 dalam sepekan menguat 37,01%, dan tidak hanya WIFI, saham PT Wir Asia TBK juga ikut melambung 21,74% dan ditutup di level 140 rupiah persaham, dan dalam sepekan menguat 25%. Diketahui, WIRG terafiliasi dengan Aryo Joyohadi Kusumo, Putra Kandung Hashim, atau Keponakan Prabowo. Di sisi lain, PT Elang Mahkota Teknologi TBK menguat 15,5% di level 505 rupiah persaham, dan PT Bukalapak.com TBK menguat 2,27%. Sementara dari sisi saham, PT Astra Internasional TBK dan emiten perbankan Himbara PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK menjadi penopang IHSG masing-masing 8 dan 2,9 indeks poin. Penguatan IHSG terjadi setelah menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih era Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran resmi dilantik. Diketahui, ada 48 menteri dan 55 wakil menteri di Kabinet Merah Putih. IHSG juga kembali bergairah setelah kemarin Prabowo dan Gibran resmi diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.